Lima pelaku pembobol uang di mesin ATM di dalam komplek TNI Kostrat diringkus posek kebayoran lama. Ironisnya para pelaku yang berprofesi sebagai petani itu nekat membobol ATM dengan cara mempelajari dari Youtube. Kelima pelaku pembobol uang di mesin ATM yang berada di dalam komplek Kostrat mengetahui cara membobol ATM dari Youtube. Para pelaku yang berprofesi sebagai petani ini sudah beberapa kali beraksi di kawasan Jakarta dan Lampung. Mereka berhasil menggasak uang di ATM sebanyak 10 juta rupiah. Para pelaku berbagi peran dua orang di dalam ATM untuk melakukan pembobolan dua orang lainnya mengawasi di luar dan satu orang sebagai sopir. Aksi hijatan para pelaku terbilang modus baru dapat merusak sistem mesin ATM dan menguras uang di dalam mesin ATM. Dari tangan tersangka diamankan uang puluhan juta hasil kejahatan alat perkakas kartu ATM yang kesemuanya digunakan untuk membobol ATM serta mobil rental. yang menjadi sarana para tersangka.